Itu fokus ke Pilpres, lalu sudah ada koalisi Pilpres akan-akan pemiru akan selesai dan kita akan kalau setelah calon capres saya menang, maka saya akan ikut dalam berhubung kemenangan. Ketika pilek beberapa survei kemudian dilakukan, ternyata ketika perdebatan ada FPE Korjas masih ada perdebatan tapi beberapa survei mengonfirmasi bahwa misalnya untuk figur Jokowi itu tadinya kepada sembilan partai politik itu mau dapat bagian dari FPE Korjas Pak Jokowi tapi hanya partai PDIP yang paling dominan memperoleh efek ekor jas itu partai yang dapat partai lain itu hanya remah-remah saja ternyata. Kembalikannya ketika Pak Abrabo, figur Pak Abrabo itu sangat kuat, dominan untuk elektris partai Gerindra sepertara PKS, partai demokrat itu hanya remah-remah saja. Kondisi ini memang paling dini dihadir oleh partai demokrat, makanya partai demokrat dari awal mendesain seperti kot-in-kot bermain dua kaki, belakangan sebenarnya bermain tiga kaki dengan menguatkan tiga figur sebenarnya. Dia pakai figurnya Pak Jokowi, membebaskan kadernya memiliki capres apa saja tapi juga bagaimana menjual legasi Pak SBI selama 10 tahun. Jadi strategi kampenya adalah, Pak Dendamuk Ratini ya, bagaimana menjual figurnya Pak Jokowi di kantong suara Pak Jokowi, bagaimana menjual nama Pak Abrabo di kantong suaranya Pak Abrabo, bagaimana menjual suara Pak SBI di kantong suaranya Pak SBI. Untuk penampatan bagaimana elektris partai demokrat itu bisa signifikan memperoleh suara di kandlemen. Nah, partai-partai lain sepertinya telah memahami.